Penjabat Bupati Indra Girihilir Haji Herman yang diwakili oleh PLH Sekda Kabupaten Inhil Tantawi Jauhari menghadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 di gedung kantor DPRD Kabupaten Indra Girihilir Jalan Subranta Setembilahan pada Senin 15 Juli 2024. Ada pun agenda rapat paripurna tersebut yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus Ranperda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Indra Girihilir No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Haji Marianto turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait dan 31 orang anggota DPRD Kabupaten Indra Girihilir. Dalam pidatonya penjabat bupati yang diwakili oleh PLH Sekda sampaikan penghargaan terhadap pandangan, pendapat, penyataan, saran, dan koreksi yang telah disampaikan. Karena hal tersebut merupakan bagian penting dari proses pembahasan sampai penarikan kembaliran perda tentang perubahan kedua atas perda No. 13 tahun 2016. Ia juga menyampaikan penghargaan terhadap pandangan, pendapat, pertanyaan, saran, dan koreksi yang telah disampaikan. Hal ini merupakan bagian penting dari proses pembahasan sampai dengan penarikan kembali rancangan peraturan daerah Kabupaten Indra Girihilir tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indra Girihilir. Ia juga menyampaikan penjelasan ramperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 telah diperiksa oleh BPK Provinsi Riau pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Nadia Anggraini dan Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.